Pemirsa akses jalan utama menuju pemukiman warga suku anak dalam Jambi di Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, saat ini mengalami rusak parah. Akibatnya ratusan warga suku anak dalam Jambi di wilayah tersebut terancam terisolasi, karena parahnya kerusakan jalan utama di wilayah tersebut. Inilah kondisi jalan utama di Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, yang banyak digeluhkan oleh warga setempat. Warga Desa Pinang Tinggi, mayoritas penduduknya merupakan warga suku anak dalam atau warga SAD asli Jambi yang telah bermukim puluhan tahun. Kini mereka menggeluhkan kondisi akses jalan masuk yang makin rusak parah dan terlupa. Apalagi jika hujan tiba, maka mereka terancam terisolasi dan tidak bisa keluar dari wilayah Desa Pinang Tinggi, karena jalan yang merumpur dan susah dilalui. Jalan utama ini juga merupakan akses perekonomian dan pendidikan masyarakat suku anak dalam setiap harinya. Mereka berharap agar pemerintah tanggap dan tidak menutup mata terhadap kondisi jalan di wilayah tersebut. Jalan rusak yang masih berkonstruksi tanah sepanjang 2 km ini, selain memprihatinkan juga mengkhawatirkan. Tidak hanya warga, pemerintah Desa Pinang Tinggi juga mengaku sedih dengan kondisi rusaknya jalan. Namun demikian, pemerintah desa tidak bisa berbuat banyak. Lantaran jalan umum, menuju permukiman warga suku anak dalam ini berada di area lahan HGU, perusahaan perkebunan PTPN 6 di Bahar Utara Kabupaten Moro Jambi. Dalam kami, yang mana di dalamnya ada warga kita juga di Desa Pinang Tinggi, yang mayoritas suku anak dalam. Kalau sudah hujan lebat, dalam kondisi jalan seperti ini Pak, sangat miris Pak. Saya tidak bisa berkata-kata lagi, saya hanya bisa termenung. Kalau sudah hujan, putus total Pak, untuk ekonomi. Warga berharap pemerintah daerah dapat turun andil memberi solusi terkait kerusakan jalan yang belum tersentuh asfalt tersebut. Devia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Jek TV